Halo Sobat, kembali lagi di Sobat Sebaiknya Anda Tau. Masih bersama kita di Sobat ya, bersama aku Mary Anggia dan teman aku. Saya Tita Briliana. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang enak dimakan licin-licin gitu, Shay. Ya kan? Pokoknya kalau nangkep itu susah butuh perjuangnya. Tapi kalau udah dapet... Apa sih? Well, ya kan? Sebagai negara maritim ya udah pasti lah ya sumber daya laut Indonesia tumpah ruah. Salah satunya adalah apa, Ci? Ikan! Ya baik mau ikan tawar, ikan laut ya. Itu semuanya banyak di Indonesia itu bener-bener luar biasa lah pokoknya. Pokoknya kalau kita nggak makan ikan itu, kita bukan orang Indonesia. Apa sih? Tapi memang bener sih. Nah, kali ini kita akan mengulasnya beberapa ikan yang mungkin Sobat-sobat udah nggak asing ya. Dan biar Sobat-sobat ini makin gemar sama ikan dan biar nggak ditegelamkan sama susi. Yang pertama ada apa, Ci? Ini ada ikan salmon. Pasti udah pada nggak asing lah ya sama ikan salmon. Ini yang super-super duper enak. Ya kan? Pokoknya kaum bourgeois ya kan? Eh, tapi kaum proletar seperti saya juga pernah makan kok. Walaupun setahun sekali ya. Ya ember. Ya ikan ini terkenal memiliki banyak kandungan gisi bagi manusia. Karena reputasinya itulah harganya cukup tinggi. Ikan dari keluarga salmonai hidup di samudera Atlantik dan Pasifik. Salmon ini memiliki cara yang unik untuk berkembang biak. Widih. Kalau kamu unik nggak berkembang biaknya? Kita selalu unik. Sama ya? Lanjut. Ya jadi salmon ini melakukan migrasi untuk berkembang biak. Jadi salmon ini lahir di perairan tawar. Kemudian bermigrasi ke laut dan kembali lagi ke air tawar untuk berkembang biak. Untuk reproduksi. Wow. Begitu. Penuh perjuangan ya, Ci? Betul. Jadi nggak cuma kita aja yang penuh perjuangan tapi ikan ini juga. Oke. Terus kalau aku ini mau bahas ikan yang banyak banget dimasak sama ibu-ibu. Soalnya ini banyak banget ditemuin di sini. Betul-betul. Ikan cakalang. Ini enak ya? Kalau di Jepang ikan ini tuh dimanfaatin jadi bahan pembuat dashi atau kalbi kancin. Terus persebaran cakalang umumnya pada laut zona plagik atau zona yang tidak terlalu dekat dengan laut. Berarti dekat sama dataran kita atau gimana? Daratan. Eh daratan ya. Aduh maaf maaf. Baiklah. Libet terus. Lalu ikan cakalang ini masih berkerabat juga dengan tuna. Nah kalau di Indonesia secara umum ikan ini tuh cukup mudah itu tadi ditemuin di pasar tradisional gitu. Betul-betul. Atau supermarket. Nah cakalang itu kalau nama ilmiahnya Katsuwonus pelamis. Nama yang diambil dari bahasa Jepang untuk ikan cakalang ini yaitu Katsue. Katsu. Bacanya Katsu. Katsue. Ya. Kemudian selanjutnya ini nggak kalah enaknya sama cakalang dan tuna. Nah perlu sobat tau nih ikan tuna dulu lebih dikenal dengan makanan kucing daripada makanan manusia. Kucing. Gila nggak sih? Kucing dia makannya tuna. Iya kan? Nah belakangan justru menjadi hidangan kelas atas. Bahkan tuna siri biru bisa dihargai hingga 7 miliar per ekor. Oh my goodness itu sebesar apa sih? Makanya di Jepang ini biasa disajikan dalam bentuk sushi atau sashimi. Enak ya sushi. Sashimi. Betul. Pada tahun 1840-an ikan ini bukanlah simbol dari sebuah kenikmatan. Dagingnya dinilai tak lezat karena baunya yang kuat dan kandungan darahnya yang terlalu banyak. Kala itu tuna identik dengan makanan kaum miskin. Oh my god. Sobat miskuin seperti aku. Nah tapi karena adanya perang dunia kedua selesai nih setelah budaya barat masuk ke Jepang. Orang Jepang mulai terbiasa makan yang mentah-mentah gitu. Pokoknya yang berdaging merah gitu. Makanya perubahan budaya makannya lah ya. Akhirnya orang Jepang juga mengenal dan mengkonsumsi daging sapi merah gitu. Daging merah sapi. Memang sedikit banyak ini ya berpengaruh ya. Iya betul. Eh tapi kita kayaknya ajak sobat-sobat buat tonton video ini dulu ya sambil kita minum-minum bentar. Boleh. Jangan kemana-mana. Wella… Bye! 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 So, ketinta kemiit! Bye. Bye! 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 Terima kasih, masih saksikan Subba. Nah, kalau sekarang aku mau kasih info tentang Kakap. Nah, ikan Kakap ini juga punya nilai ekonomis yang penting. Ikan Kakap dapat ditemukan di perairan tropis, terutama di kawasan ekosistem terumbu karang. Ini sama nggak nih sama kelas Kakap? Iya, baiklah. Anda kelas Kakap, wanita kelas Kakap. Tapi yang paling populer sih namanya Kakap Merah. Karena kandungan protein dalam Kakap Merah ini lebih tinggi dari Salmon. Tuh, padahal orang-orang tahunya Salmon ya, tapi ternyata Kakap Merah yang lebih tinggi. Terus penyebaran Kakap Merah itu sangat luas dan hampir menghuni, tersebar di seluruh perairan pantai di Indonesia. Biasanya masakan padang, gulai, kepala kakap nih yang paling favorit. Ya, enak banget itu. Didikin rumahmu kan ada ya? Oh iya betul, betul. Itu di depan gang itu gulai, kepala kakap. Pokoknya hauce. Nah, selanjutnya ini ada ikan kembung. Aduh, kembung ya. Kok sama sih? Gimiknya sama ya. Atau kembung bah. Ikan kembung dikenal dengan banyak nama. Di Ambon, kembung diculuki lemah atau tatare. Hatare. Dalam bahasa Makassar, ikan kembung disebut banyar atau banyara. Ikan kembung juga dikenal sebagai kembung banjar. Banyak kan namanya? Oh banyak, banyak. Jadi di setiap daerah ada. Mungkin dia punya masalah makanya namanya banyak. Nama sambar. Kemudian, nilai jual ikan kembung ini termasuk golongan ekonomi menengah. Hal ini menyebabkan ikan kembung jadi salah satu tujuan utama nelayan lokal. Ikan kembung bisa dijual dalam bentuk segar ataupun diolah menjadi bentuk lain. Kayak udah dimasak jadi siap makan. Atau juga bisa sebagai ikan bindang. Terus dijadikan ikan asin. Kayak gitu. Kamu asin nggak? Waduh, aku manis. Nah lanjut kita ke makarel. Ini aku mau tanya juga sih. Pasti sebat-sebat juga nggak asing sama yang namanya ikan sarden kaleng. Jadi ikan sarden itu ikan sarden atau ikan makarel atau gimana? Makan nyasim aing ya. Ternyata ini masih banyak yang keliru. Dan nyira bahwa ikan sarden sama makarel itu sama. Oh ternyata beda? Padahal keduanya itu berasal dari keluarga yang berbeda. Yang penting keyakinannya tidak berbeda lah ya. Terus ikan makarel ini masuk ke dalam keluarga skombridae. Nah kalau ikan sarden masuk ke dalam keluarga tupeidae. Nah karena keluarganya berbeda, saudara dari ikan makarel dan ikan sarden pun berbeda. Tapi kalau nikah sama dong. Kalau nikah nggak tahu apakah itu menyalai takdir atau tidak, saya tidak tahu ya. Baiklah. Yang jelas kalau ikan makarel ini bersaudara dengan ikan tuna, ikan kembung, dan ikan tenggiri. Kalau ikan sarden, saudaranya itu ikan haring. Namun begitu, keduanya memiliki kandungan omega-3 yang tinggi. Keduanya juga menjadi favorit masyarakat Indonesia. Oke oke oke. Ini selanjutnya tadi udah sempat disebut-sebut ya. Ini ada ikan tenggiri. Ikan ini biasa jadi bahan baku dari shomai. Ikan ini banyak ditemukan di perairan beriklim sedang dan tropis. Sebagian besar tinggal di sepanjang pantai atau laut lepas. Di Indonesia, ikan tenggiri paling banyak ditemukan di Gorontalo. Ikan tenggiri ini terkenal sebagai ikan pemburu yang handal. Tapi ini masuk ke kelas predator gitu gak sih? Enggak ya? Enggak ngerti sih ya. Tapi yang jelas kalau ikan tenggiri ini banyak banget dijadikan olahan. Iya betul. Kalau yang ini nih, yang di Jogja pasti pada tahu ya. Nasi kucing, sego kucing, sambal teri. Wah enak. Wow sweet. Ya Allah enak ku enak sangat. Enak ku. Endes. Endes. Makanya ikan teri ya kan. Nah ikan teri ini merupakan salah satu jenis bulgabahari yang umum ditemukan di kawasan pinggir pantai Samudera Atlantik, Hindia dan Pasifik. Terus kalau ikan teri ini sangat melimpah di wilayah Mediterania. Atau sendiri kan kita kan di apit dua samudera ya kan. Makanya melimpah banget. Cili-cili enak. Em. Cili-cili enak gak sih? Hahaha. Bagus. Di India teri yang di asinkan ini biasanya cukup digoreng. Atau sebagai bahan campuran untuk kari pedas. Nah kalau di Indonesia gimana? Sobat-sobat pasti udah gak asing lagi lah ya. Kalau sambal teri, teri goreng, nasi goreng teri. Digoreng biasa aja tuh udah. Makanya itu tadi kalau di Jogja namanya seko kucing sambal teri. Kalau belum makan suik sambal teri itu kurang... Ngelih sih aku sering. Oke selanjutnya ini adalah ikan sejuta umat. Em. Ya kan? Ini bisa ditemukan di pinggir-pinggir jalan. Tapi udah mateng ya. Hmm. Ini ikan lele. Ikan lele yang berkumis ya. Kumisnya gak kuat. Ikan lele ini ada beberapa jenis. Namun yang terpopuler adalah lele dumbo. Nah bernama latin Clarias garyepenus. Ikan lele dumbo adalah hasil persilangan antara pejantan asal Afrika dan betina asal Taiwan. Hmm. Ini apa namanya? Persilangan dunia ya. Betul. Didatangkan ke Indonesia pada tahun 1985. Setelah itu banyak peternak yang antusias mengembangkan lele dumbo. Ini salah satu alasan utamanya adalah proses perkembang biakannya yang cepat. Hanya dalam waktu tiga bulan saja lele dumbo sudah siap dipanen. Hiiii. Tapi kamu geli gak sih makan lele? Kalau mengingat hidupnya, geli. Tapi kalau udah lihat bentuknya, udah dimasak. Tapi kalau udah dibawa ke warung pecel lele gitu, udah enak banget. Kalau kalian gimana? Geli gak? Oke yang ke sepuluh nih kita ada ikan tongkol. Dimana ikan tongkol ini termasuk spesies ikan yang gemar menjelajah perairan dangkal. Di sekitar pantai atau pulau-pulau kecil. Terus punya nama latin yaitu eutinus affinis. Jadi tongkol termasuk ikan konsumsi, bernilai ekonomis tinggi dan penting di negara-negara Asia. Terutama India, Thailand, Pakistan, Malaysia, Filipina, sama Indonesia. Terus tongkol sangat nikmat jika masih segar. Jelas kalau ngomong tongkol, jangan cepet-cepet. Takutnya nanti berdosa ya kan? Aku dari tadi udah nahan, jangan sampai salah. Jangan ini ya. Kemudian ikan ini dikenal cepat membusuk kalau gak cepet-cepet di bekuin. Terus kalau dagingnya gak ditangani dengan baik, akan menyebabkan gatel dan alergi pada sebagian orang. Karena ikan tongkol ini memiliki daya reproduksi yang tinggi. Meskipun ditangkap dalam jumlah besar, populasi ikan tongkol di seluruh dunia masih sangat berlimpah. Betul sekali. Tapi ikan tongkol di sambal itu enak bukan? Sambal merah. Iya enak banget. Sambal hijau juga enak. Tunggu ya suamiku, besok aku masakin. Suaminya... Baiklah kita closing aja karena sudah selesai pembahasan kita, Cin. Nasi uduk, ikan tongkol. Sambil duduk, makan tongkol. Masa banget. Lanjutannya apa? Silahkan di tongkol-tongkol. Jangan yang lain ya. Baiklah. Sudah selesai pembahasan kita di episode kali ini tentang ikan ya. Betul. Kalau gitu jangan lupa buat terus saksikan dan subscribe kita ya. Comment, like, share dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan tanya-tanya dari kita. Oke. Sehat kita berlianan. Saya Mary Anggia, pamit undur diri. Bye. 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 Bye.